Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah penuh hikmah dan humor dari seorang tokoh legendaris Abu Nawas Dengan judul Abu Nawas mengajari Raja Berhitung Semoga cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua Dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana kecerdasan dan kepintaran Abu Nawas diuji oleh Sang Raja Abu Nawas yang dikenal dengan kepandainya selalu memiliki cara unik untuk mengatasi setiap tantangan yang dihadapinya Mari kita saksikan bersama bagaimana Abu Nawas mengajari Raja Berhitung dengan caranya yang lucu dan penuh hikmah Judul Abu Nawas mengajari Raja Berhitung Cerita lucu Abu Nawas mengajari Raja Berhitung Pada suatu hari Raja Harun Al Rashid sedang duduk di singgah sananya ia merasa busan dan ingin mencari hiburan lalu terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Abu Nawas orang yang selalu berhasil menghiburnya dengan kecerdikan dan kelucuannya Abu Nawas datanglah menghadapku perintah Raja tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap Raja ada apa gerangan wahai Raja yang bijaksana tanya Abu Nawas dengan hormat Raja tersenyum dan berkata aku sedang merasa bosan Abu Nawas aku ingin kau mengajarkan sesuatu yang menarik ayo ajari aku cara berhitung yang berbeda dari biasanya Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan Anda cara berhitung yang berbeda tapi saya membutuhkan satu kantong penuh koin emas Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa satu kantong penuh koin emas setelah koin itu berada di hadapan mereka Abu Nawas mulai memeragakan cara berhitungnya perhatikan baik-baik Tuan Raja ini adalah cara berhitung yang sangat mudah dan menyenangkan kata Abu Nawas sambil tersenyum pertama-tama mari kita bagi koin ini menjadi dua bagian yang sama Abu Nawas membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama besar sekarang mari kita hitung koin dalam tumpukan pertama satu, dua, tiga, empat, lima kata Abu Nawas sambil menghitung koin dalam tumpukan pertama setelah selesai ia berkata tumpukan pertama berisi lima koin sekarang kita hitung koin dalam tumpukan kedua satu, dua, tiga, empat, lima pulang Abu Nawas Raja terlihat kebingungan Abu Nawas, apa bedanya cara berhitungmu ini dengan cara biasa mengapa kau membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab Tuan Raja, ini hanya langkah awal sekarang mari kita gabungkan kembali kedua tumpukan ini setelah kedua tumpukan digabungkan kembali Abu Nawas melanjutkan sekarang kita akan menghitung semua koin ini dengan cara yang berbeda perhatikan baik-baik Abu Nawas mengambil satu koin dan berkata satu koin untuk saya lalu memasukkannya ke dalam sakunya kemudian ia mengambil koin kedua dan berkata satu koin untuk Tuan Raja lalu meletakkannya di hadapan Raja Abu Nawas terus melakukan hal yang sama setiap koin ketiga, keempat, dan seterusnya pada akhirnya kantong koin Raja hampir kosong sementara kantong koin Abu Nawas penuh dengan koin emas Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas kau memang luar biasa Abu Nawas cara berhitungmu sangat menghibur kau berhasil membuatku tertawa hari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja cara berhitung ini memang unik dan menyenangkan semoga Tuan Raja selalu berbahagia dan terhibur dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil menghibur Raja dan membawa pulang kantong koin emas sebagai hadiahnya cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan dan humor Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa dan kagum setelah Raja Harun al-Raja tertawa terbahak-bahak dan memberikan kantong koin emas kepada Abu Nawas ia masih merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Raja kemudian bertanya Abu Nawas apakah ada lagi trik berhitung yang bisa kau ajarkan padaku aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan Anda satu trik berhitung lagi tetapi kali ini kita akan menggunakan buah-buahan sebagai bahan peraga apakah Tuan Raja punya 10 apel? Raja segera memerintahkan pelayan untuk membawa 10 apel setelah apel-apel itu tiba Abu Nawas mulai mengatur apel-apel tersebut di atas meja dalam 2 baris masing-masing berisi 5 apel perhatikan baik-baik Tuan Raja kata Abu Nawas saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membagi 10 apel menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeda Abu Nawas kemudian mengambil 1 apel dari baris pertama dan memindahkannya ke baris kedua sehingga baris pertama berisi 4 apel dan baris kedua berisi 6 apel Raja yang merasa bingung berkata Abu Nawas ini tidak benar baris pertama memiliki 4 apel sementara baris kedua memiliki 6 apel bagaimana ini bisa disebut sama? Abu Nawas tersenyum dan menjawab tunggu sebentar Tuan Raja saya belum selesai Abu Nawas kemudian memotong 1 apel dari baris kedua menjadi 2 bagian yang sama dan meletakkan setengah bagian apel itu di baris pertama sehingga baris pertama berisi 4 apel dan setengah apel dan baris kedua berisi 5 apel dan setengah apel Raja terkejut dan tertawa lagi Abu Nawas kau memang penuh kecerdikan dengan cara ini kau membuat jumlah apel di kedua baris menjadi sama Abu Nawas kemudian melanjutkan namun Tuan Raja ini bukan hanya soal membagi apel ada pelajaran penting dibalik trik ini kadang-kadang dalam hidup kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan keseimbangan serta keadilan Raja terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan menganggu setuju kau benar Abu Nawas kecerdikanmu bukan hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup terima kasih telah mengajarkanku cara berpikir yang berbeda Abu Nawas tersenyum dan berkata selalu senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran Tuan Raja semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan serta keceriaan dalam hidup Anda sejak hari itu Raja Harun al-Rashid semakin menghargai kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas setiap kali Raja merasa bosan atau membutuhkan pandangan yang berbeda ia selalu membangil Abu Nawas untuk mendapatkan inspirasi dan hiburan keberadaan Abu Nawas di istana menjadi semakin dihargai dan ia terus menjadi sumber kebahagiaan dan pelajaran bagi semua orang di kerajaan setelah beberapa kali menunjukkan kecerdikannya dalam berhitung dan mengajarkan Raja Harun al-Rashid pelajaran berharga Abu Nawas mulai merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling penting suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas, aku sangat menikmati setiap trik dan pelajaran berhitung yang kau ajarkan adakah trik terakhir yang bisa kau tunjukkan sebelum kita akhiri pelajaran ini tanya Raja dengan antusias Abu Nawas tersenyum dan menjawab tentu saja Tuan Raja saya punya satu trik terakhir yang mungkin akan membuat Anda berpikir lebih dalam Abu Nawas meminta 10 biji kacang dari dapur istana setelah biji kacang disiapkan ia berkata kali ini kita akan menggunakan biji kacang untuk berhitung saya akan menunjukkan cara menghitung yang berbeda Abu Nawas kemudian meletakkan 5 biji kacang di tangan kanan dan 5 biji kacang di tangan kiri sekarang Tuan Raja mari kita hitung kacang-kacang ini Raja melihat kedua tangan Abu Nawas dan berkata jadi 5 biji di tangan kanan dan 5 biji di tangan kiri totalnya 10 biji kacang apa yang istimewa dari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan Raja mari kita gabungkan semua kacang ini menjadi satu tumpukan di tengah meja setelah semua kacang digabungkan di tengah meja Abu Nawas mengambil satu kacang dari tumpukan dan berkata ini satu biji kacang untuk saya lalu dia mengambil biji kacang berikutnya dan berkata ini satu biji kacang untuk Tuan Raja dia terus melakukan ini sampai semua kacang dibagikan dengan merata antara dirinya dan Raja ketika selesai Abu Nawas berkata lihatlah Tuan Raja kita berdua memiliki jumlah kacang yang sama dari biji kacang Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas aku sudah tahu kau akan membagikan kacang itu dengan adil apa yang ingin kau tunjukkan dengan trik ini Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Raja pelajaran yang paling penting dalam berhitung bukanlah tentang angka-angka semata tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk keadilan dan kesejahteraan dalam setiap hal baik itu kecil seperti biji kacang atau besar seperti keputusan dalam kerajaan selalu adil dan bijaksana adalah kunci Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak lalu berkata Abu Nawas aku sangat menghargai pelajaran yang kau berikan kecerdikanmu memang tidak hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan aku akan mengingat pelajaran ini dalam setiap keputusan yang aku buat Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah anda dengan pelajaran berhitung yang penuh makna itu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan yang puas Raja Harun al-Rasyid pun merasa semakin bijaksana dengan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas keberadaan Abu Nawas di istana tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga sumber berinspirasi dan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan dan begitu kisah Abu Nawas mengajari Raja Berhitung menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa mengajarkan kita tentang kecerdasan keadilan dan kebijaksanaan cerita lucu Abu Nawas mengajari Raja Berhitung pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgah sananya ia merasa busan dan ingin mencari hiburan lalu terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Abu Nawas orang yang selalu berhasil menghiburnya dengan kecerdikan dan kelucuannya Abu Nawas datanglah menghadapku perintah Raja tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap Raja ada apa gerangan wahai Raja yang bijaksana tanya Abu Nawas dengan hormat Raja tersenyum dan berkata aku sedang merasa bosan Abu Nawas aku ingin kau mengajarkan sesuatu yang menarik ayo ajarin aku cara berhitung yang berbeda dari biasanya Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda cara berhitung yang berbeda tapi saya membutuhkan satu kantong penuh koin emas Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa satu kantong penuh koin emas setelah koin itu berada di hadapan mereka Abu Nawas mulai memeragakan cara berhitungnya perhatikan baik-baik Tuan Raja ini adalah cara berhitung yang sangat mudah dan menyenangkan kata Abu Nawas sambil tersenyum pertama-tama mari kita bagi koin ini menjadi dua bagian yang sama pertama-tama Abu Nawas membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama besar sekarang mari kita hitung koin dalam tumpukan pertama satu dua tiga empat lima kata Abu Nawas sambil menghitung koin dalam tumpukan pertama setelah selesai ia berkata tumpukan pertama berisi lima koin sekarang kita hitung koin dalam tumpukan kedua satu dua tiga empat lima ulang Abu Nawas Raja terlihat kebingungan Abu Nawas apa bedanya cara berhitungmu ini dengan cara biasa mengapa kau membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab Tuan Raja ini hanya langkah awal sekarang mari kita gabungkan kembali kedua tumpukan ini setelah kedua tumpukan digabungkan kembali Abu Nawas melanjutkan sekarang kita akan menghitung semua koin ini dengan cara yang berbeda perhatikan baik-baik Abu Nawas mengambil satu koin dan berkata satu koin untuk saya lalu memasukkannya ke dalam sakunya kemudian ia mengambil koin kedua dan berkata satu koin untuk Tuan Raja lalu meletakkannya di hadapan Raja Abu Nawas terus melakukan hal yang sama setiap koin ketiga keempat dan seterusnya pada akhirnya kantong koin Raja hampir kosong sementara kantong koin Abu Nawas penuh dengan koin emas Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas kau memang luar biasa Abu Nawas cara berhitungmu sangat menghibur kau berhasil membuatku tertawa hari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja cara berhitung ini memang unik dan menyenangkan semoga Tuan Raja selalu berbahagia dan terhibur dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil menghibur Raja dan membawa pulang kantong koin emas sebagai hadiahnya cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan dan humor Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa dan kagum setelah Raja Harun al-Rasih tertawa terbahak-bahak dan memberikan kantong koin emas kepada Abu Nawas ia masih merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Raja kemudian bertanya Abu Nawas apakah ada lagi trik berhitung yang bisa kau ajarkan padaku aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda satu trik berhitung lagi tetapi kali ini kita akan menggunakan buah-buahan sebagai bahan peraga apakah Tuan Raja punya 10 apel Raja segera memerintahkan pelayan untuk membawa 10 apel setelah apel-apel itu tiba Abu Nawas mulai mengatur apel-apel tersebut di atas meja dalam 2 baris masing-masing berisi 5 apel perhatikan baik-baik Tuan Raja kata Abu Nawas saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara membagi 10 apel menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeda Abu Nawas kemudian mengambil 1 apel dari baris pertama dan memindahkannya ke baris kedua sehingga baris pertama berisi 4 apel dan baris kedua berisi 6 apel Raja yang merasa bingung berkata Abu Nawas ini tidak benar baris pertama memiliki 4 apel sementara baris kedua memiliki 6 apel bagaimana ini bisa disebut sama Abu Nawas tersenyum dan menjawab tunggu sebentar Tuan Raja saya belum selesai Abu Nawas kemudian memotong 1 apel dari baris kedua menjadi 2 bagian yang sama dan meletakkan setengah bagian apel itu di baris pertama sehingga baris pertama berisi 4 apel dan setengah apel dan baris kedua berisi 5 apel dan setengah apel Raja terkejut dan tertawa lagi Abu Nawas kau memang penuh kecerdikan dengan cara ini kau membuat jumlah apel di kedua baris menjadi sama Abu Nawas kemudian melanjutkan namun Tuan Raja ini bukan hanya soal membagi apel ada pelajaran penting dibalik trik ini kadang-kadang dalam hidup kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan keseimbangan serta keadilan Raja terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengangguk setuju kau benar Abu Nawas kecerdikanmu bukan hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup terima kasih telah mengajarkanku cara berfikir yang berbeda Abu Nawas tersenyum dan berkata selalu senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran Tuan Raja semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan serta keceriaan dalam hidup anda sejak hari itu Raja Harun al-Rashid semakin menghargai kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas setiap kali Raja merasa bosan atau membutuhkan pandangan yang berbeda ia selalu membangil Abu Nawas untuk mendapatkan inspirasi dan hiburan keberadaan Abu Nawas di istana menjadi semakin dihargai dan ia terus menjadi sumber kebahagiaan dan pelajaran bagi semua orang di kerajaan setelah beberapa kali menunjukkan kecerdikannya dalam berhitung dan mengajarkan Raja Harun al-Rashid pelajaran berharga Abu Nawas mulai merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling penting suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas aku sangat menikmati setiap trik dan pelajaran berhitung yang kau ajarkan adakah trik terakhir yang bisa kau tunjukkan sebelum kita akhiri pelajaran ini tanya Raja dengan antusias Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu saja Tuan Raja saya punya satu trik terakhir yang mungkin akan membuat anda berfikir lebih dalam Abu Nawas meminta 10 biji kacang dari dapur istana setelah biji kacang disiapkan ia berkata kali ini kita akan menggunakan biji kacang untuk berhitung saya akan menunjukkan cara menghitung yang berbeda Abu Nawas kemudian meletakkan 5 biji kacang di tangan kanan dan 5 biji kacang di tangan kiri sekarang Tuan Raja mari kita hitung kacang-kacang ini Raja melihat kedua tangan Abu Nawas dan berkata jadi 5 biji di tangan kanan dan 5 biji di tangan kiri totalnya 10 biji kacang apa yang istimewa dari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan Raja mari kita gabungkan semua kacang ini menjadi satu tumpukan di tengah meja setelah semua kacang digabungkan di tengah meja Abu Nawas mengambil satu kacang dari tumpukan dan berkata ini satu biji kacang untuk saya lalu dia mengambil biji kacang berikutnya dan berkata ini satu biji kacang untuk Tuan Raja dia terus melakukan ini sampai semua kacang dibagikan dengan merata antara dirinya dan Raja ketika selesai Abu Nawas berkata lihatlah Tuan Raja kita berdua memiliki jumlah kacang yang sama dari biji kacang Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas aku sudah tahu kau akan membagikan kacang itu dengan adil apa yang ingin kau tunjukkan dengan trik ini Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Raja pelajaran yang paling penting dalam berhitung bukanlah tentang angka-angka semata tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk keadilan dan kesejahteraan dalam setiap hal baik itu kecil seperti biji kacang atau besar seperti keputusan dalam kerajaan selalu adil dan bijaksana adalah kunci Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak lalu berkata Abu Nawas aku sangat menghargai pelajaran yang kau berikan kecerdikanmu memang tidak hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan aku akan mengingat pelajaran ini dalam setiap keputusan yang aku buat Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah anda dengan pelajaran berhitung yang penuh makna itu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan yang puas Raja Harun al-Rasyid pun merasa semakin bijaksana dengan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas keberadaan Abu Nawas di istana tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan dan begitu kisah Abu Nawas mengajari Raja Berhitung menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa mengajarkan kita tentang kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan cerita lucu Abu Nawas mengajari Raja Berhitung pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgah sananya ia merasa bosan dan ingin mencari hiburan lalu terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Abu Nawas orang yang selalu berhasil menghiburnya dengan kecerdikan dan kelucuannya Abu Nawas datanglah menghadapku perintah Raja tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap Raja ada apa gerangan wahai Raja yang bijaksana tanya Abu Nawas dengan hormat Raja tersenyum dan berkata aku sedang merasa bosan Abu Nawas aku ingin kau mengajarkan sesuatu yang menarik ayo ajari aku cara berhitung yang berbeda dari biasanya Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda cara berhitung yang berbeda tapi saya membutuhkan satu kantong penuh koin emas Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa satu kantong penuh koin emas setelah koin itu berada di hadapan mereka Abu Nawas mulai memeragakan cara berhitungnya perhatikan baik-baik Tuan Raja ini adalah cara berhitung yang sangat mudah dan menyenangkan kata Abu Nawas sambil tersenyum pertama-tama mari kita bagi koin ini menjadi dua bagian yang sama pertama Abu Nawas membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama besar sekarang mari kita hitung koin dalam tumpukan pertama satu dua tiga empat lima kata Abu Nawas sambil menghitung koin dalam tumpukan pertama setelah selesai ia berkata tumpukan pertama berisi lima koin sekarang kita hitung koin dalam tumpukan kedua satu dua tiga empat lima ulang Abu Nawas Raja terlihat kebingungan Abu Nawas apa bedanya cara berhitungmu ini dengan cara biasa mengapa kau membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab Tuan Raja ini hanya langkah awal sekarang mari kita gabungkan kembali kedua tumpukan ini setelah kedua tumpukan digabungkan kembali Abu Nawas melanjutkan sekarang kita akan menghitung semua koin ini dengan cara yang berbeda perhatikan baik-baik Abu Nawas mengambil satu koin dan berkata satu koin untuk saya lalu memasukkannya ke dalam sakunya kemudian ia mengambil koin kedua dan berkata satu koin untuk Tuan Raja lalu meletakkannya di hadapan Raja Abu Nawas terus melakukan hal yang sama setiap koin ketiga keempat dan seterusnya pada akhirnya kantong koin Raja hampir kosong sementara kantong koin Abu Nawas penuh dengan koin emas Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas kau memang luar biasa Abu Nawas cara berhitungmu sangat menghibur kau berhasil membuatku tertawa hari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja cara berhitung ini memang unik dan menyenangkan semoga Tuan Raja selalu berbahagia dan terhibur dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil menghibur Raja dan membawa pulang kantong koin emas sebagai hadiahnya cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan dan humor Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa dan kagum setelah Raja Harun al-Rasih tertawa terbahak-bahak dan memberikan kantong koin emas kepada Abu Nawas ia masih merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Raja kemudian bertanya Abu Nawas apakah ada lagi trik berhitung yang bisa kau ajarkan padaku aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda satu trik berhitung lagi tetapi kali ini kita akan menggunakan buah-buahan sebagai bahan peraga apakah Tuan Raja punya 10 apel? Raja segera memerintahkan pelayan untuk membawa 10 apel setelah apel-apel itu tiba Abu Nawas mulai mengatur apel-apel tersebut di atas meja dalam 2 baris masing-masing berisi 5 apel perhatikan baik-baik Tuan Raja kata Abu Nawas saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara membagi 10 apel menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeda Abu Nawas kemudian mengambil 1 apel dari baris pertama dan memindahkannya ke baris kedua sehingga baris pertama berisi 4 apel dan baris kedua berisi 6 apel Raja yang merasa bingung berkata Abu Nawas ini tidak benar baris pertama memiliki 4 apel sementara baris kedua memiliki 6 apel bagaimana ini bisa disebut sama Abu Nawas tersenyum dan menjawab tunggu sebentar Tuan Raja saya belum selesai abu Nawas kemudian memotong 1 apel dari baris kedua menjadi 2 bagian yang sama dan meletakkan setengah bagian apel itu di baris pertama sehingga baris pertama berisi 4 apel dan setengah apel dan baris kedua berisi 5 apel dan setengah apel Raja terkejut dan tertawa lagi Abu Nawas kau memang penuh kecerdikan dengan cara ini kau membuat jumlah apel di kedua baris menjadi sama Abu Nawas kemudian melanjutkan namun Tuan Raja ini bukan hanya soal membagi apel ada pelajaran penting dibalik trik ini kadang-kadang dalam hidup kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan keseimbangan serta keadilan Raja terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengangguk setuju kau benar Abu Nawas kecerdikanmu bukan hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup terima kasih telah mengajarkan ku cara berfikir yang berbeda Abu Nawas tersenyum dan berkata selalu senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran Tuan Raja semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan serta keceriaan dalam hidup anda sejak hari itu Raja Harun al-Rashid semakin menghargai kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas setiap kali Raja merasa bosan atau membutuhkan pandangan yang berbeda ia selalu membangil Abu Nawas untuk mendapatkan inspirasi dan hiburan keberadaan Abu Nawas di istana menjadi semakin dihargai dan ia terus menjadi sumber kebahagiaan dan pelajaran bagi semua orang di kerajaan setelah beberapa kali menunjukkan kecerdikannya dalam berhitung dan mengajarkan Raja Harun al-Rashid pelajaran berharga Abu Nawas mulai merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling penting suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas aku sangat menikmati setiap trik dan pelajaran berhitung yang kau ajarkan adakah trik terakhir yang bisa kau tunjukkan sebelum kita akhiri pelajaran ini tanya Raja dengan antusias Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu saja Tuan Raja saya punya satu trik terakhir yang mungkin akan membuat anda berfikir lebih dalam Abu Nawas meminta 10 biji kacang dari dapur istana setelah biji kacang disiapkan ia berkata kali ini kita akan menggunakan biji kacang untuk berhitung saya akan menunjukkan cara menghitung yang berbeda Abu Nawas kemudian meletakkan 5 biji kacang di tangan kanan dan 5 biji kacang di tangan kiri sekarang Tuan Raja mari kita hitung kacang-kacang ini Raja melihat kedua tangan Abu Nawas dan berkata jadi 5 biji di tangan kanan dan 5 biji di tangan kiri totalnya 10 biji kacang apa yang istimewa dari ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan Raja mari kita gabungkan semua kacang ini menjadi satu tumpukan di tengah meja setelah semua kacang digabungkan di tengah meja Abu Nawas mengambil satu kacang dari tumpukan dan berkata ini satu biji kacang untuk saya Tuan Raja lalu dia mengambil biji kacang berikutnya dan berkata ini satu biji kacang untuk Tuan Raja dia terus melakukan ini sampai semua kacang dibagikan dengan merata antara dirinya dan Raja Ketika selesai Abu Nawas berkata lihatlah Tuan Raja kita berdua memiliki jumlah kacang yang sama dari biji kacang Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas aku sudah tahu kau akan membagikan kacang itu dengan adil apa yang ingin kau tunjukkan dengan trik ini Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Raja pelajaran yang paling penting dalam berhitung bukanlah tentang angka-angka semata tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk keadilan dan kesejahteraan dalam setiap hal baik itu kecil seperti biji kacang atau besar seperti keputusan dalam kerajaan selalu adil dan bijaksana adalah kunci Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak lalu berkata Abu Nawas aku sangat menghargai pelajaran yang kau berikan kecerdikanmu memang tidak hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan aku akan mengingat pelajaran ini dalam setiap keputusan yang aku buat Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah anda dengan pelajaran berhitung yang penuh makna itu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan yang puas Raja Harun al-Rasyid pun merasa semakin bijaksana dengan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas keberadaan Abu Nawas di istana tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan dan begitu kisah Abu Nawas mengajari Raja Berhitung menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa mengajarkan kita tentang kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan cerita lucu Abu Nawas mengajari Raja Berhitung pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgah sananya ia merasa bosan dan ingin mencari hiburan lalu terlintas dalam pikirannya untuk memanggil Abu Nawas orang yang selalu berhasil menghiburnya dengan kecerdikan dan kelucuannya Abu Nawas datanglah menghadapku perintah Raja tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap Raja ada apa gerangan wahai Raja yang bijaksana tanya Abu Nawas dengan hormat Raja tersenyum dan berkata aku sedang merasa bosan Abu Nawas aku ingin kau mengajarkan sesuatu yang menarik ayo ajari aku cara berhitung yang berbeda dari biasanya Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda cara berhitung yang berbeda tapi saya membutuhkan satu kantong penuh koin emas Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa satu kantong penuh koin emas setelah koin itu berada di hadapan mereka Abu Nawas mulai memeragakan cara berhitungnya perhatikan baik baik Tuan Raja ini adalah cara berhitung yang sangat mudah dan menyenangkan kata Abu Nawas sambil tersenyum pertama-tama mari kita bagi koin ini menjadi dua bagian yang sama pertama-tama Abu Nawas membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama besar sekarang mari kita hitung koin dalam tumpukan pertama satu dua tiga empat lima kata Abu Nawas sambil menghitung koin dalam tumpukan pertama setelah selesai ia berkata tumpukan pertama berisi lima koin sekarang kita hitung koin dalam tumpukan kedua satu dua tiga empat lima ulang Abu Nawas Raja terlihat kebingungan Abu Nawas apa bedanya cara berhitungmu ini dengan cara biasa mengapa kau membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab Tuan Raja ini hanya langkah awal sekarang mari kita gabungkan kembali kedua tumpukan ini setelah kedua tumpukan digabungkan kembali Abu Nawas melanjutkan sekarang kita akan menghitung semua koin ini dengan cara yang berbeda perhatikan baik-baik Abu Nawas mengambil satu koin dan berkata satu koin untuk saya lalu memasukkannya ke dalam sakunya kemudian ia mengambil koin kedua dan berkata satu koin untuk Tuan Raja lalu meletakkannya di hadapan Raja Abu Nawas terus melakukan hal yang sama setiap koin ketiga, keempat, dan seterusnya pada akhirnya kantong koin Raja hampir kosong sementara kantong koin Abu Nawas penuh dengan koin emas Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas kau memang luar biasa Abu Nawas cara berhitungmu sangat menghibur kau berhasil membuatku tertawa hari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja cara berhitung ini memang unik dan menyenangkan semoga Tuan Raja selalu berbahagia dan terhibur dengan kecerdikannya Abu Nawas berhasil menghibur Raja dan membawa pulang kantong koin emas sebagai hadiahnya cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan dan humor Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa dan kagum setelah Raja Harun al-Rasih tertawa terbahak-bahak dan memberikan kantong koin emas kepada Abu Nawas ia masih merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Raja kemudian bertanya Abu Nawas apakah ada lagi trik berhitung yang bisa kau ajarkan padaku aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan anda satu trik berhitung lagi tetapi kali ini kita akan menggunakan buah-buahan sebagai bahan peraga apakah Tuan Raja punya 10 apel Raja segera memerintahkan pelayan untuk membawa 10 apel setelah apel-apel itu tiba Abu Nawas mulai mengatur apel-apel tersebut di atas meja dalam 2 baris masing-masing berisi 5 apel perhatikan baik-baik Tuan Raja kata Abu Nawas saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara membagi 10 apel menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama tetapi dengan cara yang sedikit berbeda Abu Nawas kemudian mengambil 1 apel dari baris pertama dan memindahkannya ke baris kedua sehingga baris pertama berisi 4 apel dan baris kedua berisi 6 apel Raja yang merasa bingung berkata Abu Nawas ini tidak benar baris pertama memiliki 4 apel sementara baris kedua memiliki 6 apel bagaimana ini bisa disebut sama Abu Nawas tersenyum dan menjawab tunggu sebentar Tuan Raja saya belum selesai Abu Nawas kemudian memotong 1 apel dari baris kedua menjadi 2 bagian yang sama dan meletakkan setengah bagian apel itu di baris pertama sehingga baris pertama berisi 4 apel dan setengah apel dan baris kedua berisi 5 apel dan setengah apel Raja terkejut dan tertawa lagi Abu Nawas kau memang penuh kecerdikan dengan cara ini kau membuat jumlah apel di kedua baris menjadi sama Abu Nawas kemudian melanjutkan namun Tuan Raja ini bukan hanya soal membagi apel ada pelajaran penting dibalik trik ini kadang-kadang dalam hidup kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda untuk menemukan keseimbangan serta keadilan Raja terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan mengangguk setuju kau benar Abu Nawas kecerdikanmu bukan hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup terima kasih telah mengajarkan ku cara berfikir yang berbeda Abu Nawas tersenyum dan berkata selalu senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran Tuan Raja semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan serta keceriaan dalam hidup anda sejak hari itu Raja Harun al-Rashid semakin menghargai kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas setiap kali Raja merasa bosan atau membutuhkan pandangan yang berbeda ia selalu membangil Abu Nawas untuk mendapatkan inspirasi dan hiburan keberadaan Abu Nawas di istana menjadi semakin dihargai dan ia terus menjadi sumber kebahagiaan dan pelajaran bagi semua orang di kerajaan setelah beberapa kali menunjukkan kecerdikannya dalam berhitung dan mengajarkan Raja Harun al-Rashid pelajaran berharga Abu Nawas mulai merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling penting suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas aku sangat menikmati setiap trik dan pelajaran berhitung yang kau ajarkan adakah trik terakhir yang bisa kau tunjukkan sebelum kita akhiri pelajaran ini tanya Raja dengan antusias Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu saja Tuan Raja saya punya satu trik terakhir yang mungkin akan membuat anda berfikir lebih dalam Abu Nawas meminta 10 biji kacang dari dapur istana setelah biji kacang disiapkan ia berkata kali ini kita akan menggunakan biji kacang untuk berhitung saya akan menunjukkan cara menghitung yang berbeda Abu Nawas kemudian meletakkan 5 biji kacang di tangan kanan dan 5 biji kacang di tangan kiri sekarang Tuan Raja mari kita hitung kacang-kacang ini Raja melihat kedua tangan Abu Nawas dan berkata jadi 5 biji di tangan kanan dan 5 biji di tangan kiri totalnya 10 biji kacang apa yang istimewa dari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan Raja mari kita gabungkan semua kacang ini menjadi satu tumpukan di tengah meja setelah semua kacang digabungkan di tengah meja Abu Nawas mengambil satu kacang dari tumpukan dan berkata ini satu biji kacang untuk saya lalu dia mengambil biji kacang berikutnya dan berkata ini satu biji kacang untuk Tuan Raja dia terus melakukan ini sampai semua kacang dibagikan dengan merata antara dirinya dan Raja ketika selesai ketika selesai Abu Nawas berkata lihatlah Tuan Raja kita berdua memiliki jumlah kacang yang sama dari biji kacang Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas aku sudah tahu kau akan membagikan kacang itu dengan adil apa yang ingin kau tunjukkan dengan trik ini Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Raja pelajaran yang paling penting dalam berhitung bukanlah tentang angka-angka semata tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk keadilan dan kesejahteraan dalam setiap hal baik itu kecil seperti biji kacang atau besar seperti keputusan dalam kerajaan selalu adil dan bijaksana adalah kunci Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak lalu berkata Abu Nawas aku sangat menghargai pelajaran yang kau berikan kecerdikanmu memang tidak hanya untuk hiburan tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan aku akan mengingat pelajaran ini dalam setiap keputusan yang aku buat Abu Nawas tersenyum dan berkata terima kasih Tuan Raja semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah anda dengan pelajaran berhitung yang penuh makna itu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan yang puas Raja Harun al-Rasyid pun merasa semakin bijaksana dengan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas keberadaan Abu Nawas di istana tidak hanya menjadi sumber hiburan tetapi juga sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan dan begitu kisah Abu Nawas mengajari Raja Berhitung menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa mengajarkan kita tentang kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan Cerita lucu Abu Nawas mengajari Raja Berhitung pada suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgah sananya ia merasa busan dan ingin mencari hiburan lalu terintas dalam pikirannya untuk memanggil Abu Nawas orang yang selalu berhasil menghiburnya dengan kecerdikan dan kelucuannya Abu Nawas datanglah menghadapku Perintah Raja Tak lama kemudian Abu Nawas pun datang menghadap Raja ada apa gerangan wahai Raja yang bijaksana tanya Abu Nawas dengan hormat Raja tersenyum dan berkata Aku sedang merasa bosan Abu Nawas Aku ingin kau mengajarkan sesuatu yang menarik Ayo, ajari aku cara berhitung yang berbeda dari biasanya Abu Nawas berfikir sejenak lalu berkata Baiklah Tuan Raja saya akan mengajarkan Anda cara berhitung yang berbeda tapi saya membutuhkan satu kantong penuh koin emas Raja memerintahkan para pengawalnya untuk membawa satu kantong penuh koin emas Setelah koin itu berada di hadapan mereka Abu Nawas mulai memeragakan cara berhitungnya Perhatikan baik-baik Tuan Raja ini adalah cara berhitung yang sangat mudah dan menyenangkan kata Abu Nawas sambil tersenyum Pertama-tama mari kita bagi koin ini menjadi dua bagian yang sama Abu Nawas membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama besar Sekarang mari kita hitung koin dalam tumpukan pertama Satu, dua, tiga, empat, lima kata Abu Nawas sambil menghitung koin dalam tumpukan pertama Setelah selesai ia berkata Tumpukan pertama berisi lima koin Sekarang kita hitung koin dalam tumpukan kedua Satu, dua, tiga, empat, lima Ulang Abu Nawas Raja terlihat kebingungan Abu Nawas apa bedanya cara berhitungmu ini dengan cara biasa Mengapa kau membagi koin itu menjadi dua tumpukan yang sama Abu Nawas tersenyum licik dan menjawab Tuan Raja ini hanya langkah awal Sekarang mari kita gabungkan kembali kedua tumpukan ini Setelah kedua tumpukan digabungkan kembali Abu Nawas melanjutkan Sekarang kita akan menghitung semua koin ini dengan cara yang berbeda Perhatikan baik-baik Abu Nawas mengambil satu koin dan berkata Satu koin untuk saya Lalu memasukkannya ke dalam sakunya Kemudian ia mengambil koin kedua dan berkata Satu koin untuk Tuan Raja Lalu meletakkannya di hadapan Raja Abu Nawas terus melakukan hal yang sama Setiap koin ketiga, keempat, dan seterusnya Pada akhirnya kantong koin Raja hampir kosong Sementara kantong koin Abu Nawas penuh dengan koin emas Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas Kau memang luar biasa Abu Nawas Cara berhitungmu sangat menghibur Kau berhasil membuatku tertawa hari ini Abu Nawas tersenyum dan berkata Terima kasih Tuan Raja Cara berhitung ini memang unik dan menyenangkan Semoga Tuan Raja selalu berbahagia dan terhibur Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghibur Raja Dan membawa pulang kantong koin emas sebagai hadiahnya Cerita ini menjadi salah satu bukti bahwa kecerdasan dan humor Abu Nawas selalu bisa membuat orang tertawa dan kagum Setelah Raja Harun al-Rasih tertawa terbahak-bahak dan memberikan kantong koin emas kepada Abu Nawas Ia masih merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas Raja kemudian bertanya Abu Nawas apakah ada lagi trik berhitung yang bisa kau ajarkan padaku Aku ingin melihat lebih banyak kecerdikanmu Abu Nawas berpikir sejenak dan kemudian berkata Baiklah Tuan Raja Saya akan mengajarkan anda satu trik berhitung lagi Tetapi kali ini kita akan menggunakan buah-buahan sebagai bahan peraga Apakah Tuan Raja punya 10 apel? Raja segera memerintahkan pelayan untuk membawa 10 apel Setelah apel-apel itu tiba Abu Nawas mulai mengatur apel-apel tersebut di atas meja dalam 2 baris Masing-masing berisi 5 apel Perhatikan baik-baik Tuan Raja Kata Abu Nawas Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara membagi 10 apel menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama Tetapi dengan cara yang sedikit berbeda Abu Nawas kemudian mengambil 1 apel dari baris pertama dan memindahkannya ke baris kedua Sehingga baris pertama berisi 4 apel dan baris kedua berisi 6 apel Raja yang merasa bingung berkata Abu Nawas ini tidak benar Baris pertama memiliki 4 apel Sementara baris kedua memiliki 6 apel Bagaimana ini bisa disebut sama? Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tunggu sebentar Tuan Raja Saya belum selesai Abu Nawas kemudian memotong 1 apel dari baris kedua menjadi 2 bagian yang sama Dan meletakkan setengah bagian apel itu di baris pertama Sehingga baris pertama berisi 4 apel dan setengah apel Dan baris kedua berisi 5 apel dan setengah apel Raja terkejut dan tertawa lagi Abu Nawas kau memang penuh kecerdikan Dengan cara ini kau membuat jumlah apel di kedua baris menjadi sama Abu Nawas kemudian melanjutkan Namun Tuan Raja ini bukan hanya soal membagi apel Ada pelajaran penting dibalik trik ini Kadang-kadang dalam hidup kita Merlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda Untuk menemukan keseimbangan serta keadilan Raja terkesan dengan kebijaksanaan Abu Nawas Dan mengangguk setuju Kau benar Abu Nawas Kecerdikanmu bukan hanya untuk hiburan Tetapi juga penuh dengan pelajaran hidup Terima kasih telah mengajarkanku cara berfikir yang berbeda Abu Nawas tersenyum dan berkata Selalu senang bisa menghibur dan memberikan pelajaran Tuan Raja Semoga Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan Serta keceriaan dalam hidup anda Sejak hari itu Raja Harun al-Rashid semakin menghargai Kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas Setiap kali Raja merasa bosan Atau membutuhkan pandangan yang berbeda Ia selalu membangil Abu Nawas Untuk mendapatkan inspirasi dan hiburan Keberadaan Abu Nawas di istana Menjadi semakin dihargai Dan ia terus menjadi sumber kebahagiaan Dan pelajaran bagi semua orang di kerajaan Setelah Setelah beberapa kali menunjukkan kecerdikannya Dan mengajarkan Raja Harun al-Rashid pelajaran berharga Abu Nawas mulai merasa bahwa sudah saatnya untuk memberikan pelajaran terakhir yang paling penting Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas Aku sangat menikmati setiap trik dan pelajaran berhitung yang kau ajarkan Adakah trik terakhir yang bisa kau tunjukkan sebelum kita akhiri pelajaran ini? Tanya Raja dengan antusias Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu saja Tuan Raja Saya punya satu trik terakhir yang mungkin akan membuat Anda berfikir lebih dalam Abu Nawas meminta 10 biji kacang dari dapur istana Setelah biji kacang disiapkan Ia berkata Kali ini kita akan menggunakan biji kacang untuk berhitung Saya akan menunjukkan cara menghitung yang berbeda Abu Nawas kemudian meletakkan 5 biji kacang di tangan kanan dan 5 biji kacang di tangan kiri Sekarang Tuan Raja mari kita hitung kacang-kacang ini Raja melihat kedua tangan Abu Nawas dan berkata Jadi 5 biji di tangan kanan dan 5 biji di tangan kiri Totalnya 10 biji kacang Apa yang istimewa dari ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan Raja mari kita gabungkan semua kacang ini menjadi satu tumpukan di tengah meja Setelah semua kacang digabungkan di tengah meja Abu Nawas mengambil satu kacang dari tumpukan dan berkata Ini satu biji kacang untuk saya Lalu dia mengambil biji kacang berikutnya dan berkata Ini satu biji kacang untuk Tuan Raja Dia terus melakukan ini sampai semua kacang dibagikan dengan merata antara dirinya dan Raja Ketika selesai Ketika selesai Abu Nawas berkata Lihatlah Tuan Raja Kita berdua memiliki jumlah kacang yang sama dari biji kacang Raja tersenyum dan berkata Abu Nawas aku sudah tahu kau akan membagikan kacang itu dengan adil Apa yang ingin kau tunjukkan dengan trik ini? Abu Nawas menjawab dengan bijak Tuan Raja pelajaran yang paling penting dalam berhitung bukanlah tentang angka-angka semata Tetapi tentang bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk keadilan dan kesejahteraan Dalam setiap hal baik itu kecil seperti biji kacang atau besar seperti keputusan dalam kerajaan Selalu adil dan bijaksana adalah kunci Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak Lalu berkata Abu Nawas aku sangat menghargai pelajaran yang kau berikan Kecerdikanmu memang tidak hanya untuk hiburan Tetapi juga penuh dengan kebijaksanaan Aku akan mengingat pelajaran ini dalam setiap keputusan yang aku buat Abu Nawas tersenyum dan berkata Terima kasih Tuan Raja Semoga Allah selalu memberikan kebijaksanaan dalam setiap langkah anda Dengan pelajaran berhitung yang penuh makna itu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan yang puas Raja Harun al-Rasyid pun merasa semakin bijaksana dengan setiap pelajaran yang diajarkan oleh Abu Nawas Keberadaan Abu Nawas di istana tidak hanya menjadi sumber hiburan Tetapi juga sumber inspirasi dan pelajaran berharga bagi seluruh kerajaan Dan begitu kisah Abu Nawas mengajari Raja Berhitung menjadi cerita yang dikenang sepanjang masa Mengajarkan kita tentang kecerdasan, keadilan, dan kebijaksanaan Dari kisah ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang penting Yang pertama, kecerdasan dan kreativitas Abu Nawas selalu menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif dan tidak biasa Yang kedua, kesabaran dan kebijaksanaan Dalam menghadapi tantangan, Abu Nawas menunjukkan bahwa kesabaran dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menemukan solusi yang terbaik Yang ketiga, menghargai ilmu Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai ilmu dan pengetahuan Serta belajar dari siapa saja Termasuk dari hal-hal yang sederhana sekalipun Allahuakbar Alhamdulillah, kita telah menyima kisah Bu Nawas mengajari Raja Berhitung Semoga cerita ini memberikan kita hiburan sekaligus pelajaran yang berharga Jangan lupa untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang cerdas, kreatif, dan bijaksana dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lainnya Airul Kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa